kemudian yang keberapa yang keempat sebisa mungkin kita ini tidak melakukan pelanggaran pada Allah subhanahu wa ta'ala kalau melakukan pelanggaran pada Allah taubat dulu sebelum doa itu bagaimana orang yang mengatakan saya sudah doa, sudah minta, sudah tapi tidak dikabul-kabulkan tiap harinya dia bermaksiat pada Allah tiap harinya membangkang, melanggar larangan-larangan Allah subhanahu wa ta'ala anggaplah Ustaz Amin jadi direktur di sini di El Tartil, LBQ, Ustaz Amin nah kemudian ada pegawai ada pegawai datangnya sering telat kerjanya kinerjanya enggak bagus dikasih pembelajaran ngajarnya enggak bagus enggak baik semaunya sendiri sudah ada SOP enggak mau dipatuhi aturan dilarang dilanggar semuanya kemudian mohon kepada Ustaz Amin datang Ustaz mohon maaf karena ini ini, ini, ini boleh enggak gaji saya dinaikkan kira-kira kalau Antum direkturnya bakal ngasih naik gaji atau enggak kira-kira angkat Ustaz Amin enak ya kinerjamu kayak gitu gitu ya aturan kamu langgar harusnya izin kagak izin gitu eh ujuk-ujuk minta naik gaji wis malah sama Ustaz Amin ditandatangani surat mungkin Antum pensiun dini saja iya apa enggak walillahil masalul a'la lalu kita minta pada Allah subhanahu wa ta'ala banyak permohonan kitanya masih lalai males-malesan ya jadi ya bisa jadi yang menyebabkan doa-doa itu tidak terkabulkan karena kita hanya minta-minta doa maksiatnya masih jalan terus-terusan faham ya iya nah kalaupun kita banyak maksiatnya makanya diusahakan doa itu sebelum minta istighfar dulu iya kan Allahumma ghofir li wa tu'l alaiya wa ghofir li walidayya walil mu'minin wal mu'minat kan minta ampun dulu ya kayak tadi mohon maaf gini-gini iya kan mohon maaf gitu kalau orang di atas kita kan gitu mohon maaf gini-gini jelasin kalau boleh jadi mulai dengan permintaan maaf dulu ya kalau sudah kalau sudah kemudian sebisa mungkin kita itu berusaha menjadi soleh dalam keseharian itu bagian adab dari doa sebisa mungkin jadi soleh mentaati perintah Allah subhanahu wa ta'ala uniknya dalam beberapa riwayat disebutkan orang-orang yang saking sibuknya dikir padaku baik dikir baca quran atau dikir dikir yang lain meskipun gak minta maka akan aku berikan kepadanya yang lebih daripada yang aku berikan pada orang yang berdoa padaku kata Allah gitu orang-orang yang soleh gitu kadang-kak gak perlu doa juga sudah dikasih oleh Allah subhanahu wa ta'ala saya lupa nama ulama nama rajanya juga lupa di dinasti Abasyah saya ini ulama terkenal sedang haji atau umroh di masjid al-haram ketemu dengan khalifah sama khalifah dihampiri Syekh mohon maaf ada gak kebutuhanmu yang bisa saya bantu ini kata Syekhnya urusan dunia atau urusan akhirat ya tentu urusan dunia Syekh akhirat saya gak punya manusia gak punya akhirat kata Syekhnya wahai Sang Raja saya ini malu minta dunia kepada yang memilikinya bagaimana mungkin saya ini kok gak malu meminta dunia pada yang tidak memilikinya khalifahnya langsung diem ya sudah terima kasih pejangannya paham gak maksudnya ini Syekh minta dunia pada yang memiliki dunia aja kagak mau malu siapa yang memiliki dunia Allah nah bagaimana mungkin saya minta dunia pada yang tidak memiliki dunia siapa yang tidak memiliki dunia ya kita semuanya gak memiliki dunia jadi selama kita baik taat insyaallah itu salah satu bagian dari diijabah doa bagian dari usaha taat adalah usahakan jangan mengkonsumsi makanan yang haram ya kulu lahmin nabata min suhtin fanaru awla biha semua daging yang tumbuh melalui perantara barang haram maka yang lebih cocok adalah meraka baginya ya kita introspeksi kita evaluasi diri kita anak-anak kita itu kita berikan makanan halal atau haram nafkah untuk istri keluarga halal atau haram wah ternyata halal alhamdulillah dijaga dipertahankan hanya memberikan untuk anak istri yang halal yang subhat subhat bagaimana halal haramnya belum begitu jelas yang mental seperti itu jangan untuk makan untuk yang lain jangan untuk makan untuk yang lain entah untuk beli kursi mungkin atau beli karpet kalau yang haram jangan ini kan yang subhat mungkin ada kemungkinan ya itu yang abu-abu gitu jangan untuk makan jangan untuk dipakai baju jangan pakai untuk karpet apa ngecor jalan gitu lebih cocoknya jadi hadapnya selanjutnya tadi usahakan kita menjaga kesolehan dan ketakwaan orang-orang soleh itu ngomong seomongnya ngecap sekecapnya dikabulkan terkadang oleh Allah subhanahu wa ta'ala saat bin nabi wakwas dituduh saat menjadi gubernur di kufah dituduh oleh oleh seorang rakyat gak adil gak mau lalu sampai berita ini kepada Umar bin al-Khattab kemudian dikumpulkan semua siapa yang siapa yang bilang saat ini bermasalah gak ada kecuali satu orang oh iya dia gak mau ikut hadir perang kalau bagi-bagi duit gak adil saat angkat tangan ya Allah kalau memang dia benar atas yang dia sampaikan ampuni saya saya akan berbenah diri namun kalau dia hanya ingin mencari popularitas hanya ingin mencari sensasi saja maka panjangkan umurnya dalam kemiskinan kemelaratan dan ketidakbahagiaan ini orang yang didoakan benar panjang umurnya sakit-sakitan miskin hidup sendirian terfitnah fitnahnya apa kalau ketemu gadis-gadis di jalanan dikejar-kejar gadis-gadisnya ya kan jici gadis-gadisnya akhirnya dilempari batu tiap hari seperti itu dilempari batu sama gadis-gadis karena dia gak bisa nahan dirinya udah tua waliyatubillah ngejar-ngejar remaja putri pas dia nyadar selalu mengatakan nyesel saya ini saya ini sebenarnya terkena doanya siapa Sa'ad bin Biwakas jadi orang-orang soleh itu kadang tidak doa saja dikampulkan apalagi kalau doa pada Allah kemudian adab yang selanjutnya adalah jangan lupa membaca solawat saat doa baca solawat atau muji Allah dulu ya muji Allah kemudian baca solawat Rasulullah sallallahu aleyhi wasallam melihat seorang sahabat angkat tangan langsung doa kata Rasulullah mundil seperti ini terburu-buru terburu-buru kalau mau doa kalian maka bersolawat maka disuruh bersolawat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lengkapnya Alhamdulillahi Rabbil alamin hamdan naimin atau hamdan hamidin hamdashyakirin dan sebagainyalah yang untuk memuji Allah baru bersolawat pada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah itu baru silahkan berdoa pada Allah ta'ala dengan adab yang selanjutnya yaitu angkat tangan diangkat tangannya baginda Nabi sallallahu sallallahu sabdakan Allah itu maha pemalu malu melihat hambanya angkat tangan dan tidak dikabulkan kalau angkat tangan yang beneran seperti orang ngemis mohon maaf yang paling bagus yang angkat tangan itu diangkat tangannya ini diangkat Nabi kalau punya permintaannya sampai permintaan yang genting darurat angkat tangan sampai ketiaknya kelihatan minta benar-benar minta kadang-kadang ada orang angkat tangannya itu males-malesan begini angkat tangannya ini enggak ada yang angkat tangannya ditaruh di pahanya di pahanya tapi di pahanya ditaruh itu enggak angkat tangan kalau sekarang sudah modern mungkin orang ngemis enggak perlu ngantungin tangan tapi pakai mangkok orangnya diem mangkoknya ditaruh di depan atau kaleng apa gitu enggak enggak bisa seperti itu enggak bisa kita doa pada Allah baca doa terus di atasnya di depannya dikasih kaleng saja atau mangkok maka enggak bisa kita disuruh angkat angkat tangannya yang benar karena Allah maha pemalu malu hambanya angkat tangan enggak di kabulkan jadi angkat tangan sebagaimana orang ngemis ini ngemis yang ber pahala ngemis yang menjanjikan menjadi wasilah sebab masuk surga kemudian adab doa selanjutnya adalah doa dikira-kira jangan berlebihan kata Nabi nanti akan ada umatku yang berlebihan dalam doa dikira-kira yang lumrah lumrah saja jangan yang enggak lumrah apa yang enggak lumrah ya Allah saya ingin punya villa di atas gunung Himalaya ngapain gitu lelah repot sendiri listriknya siapa yang bakal leah kan atau ya Allah berikan saya rumah yang indah di tengah hutan sendirian enggak ada orang malah repot sendiri temannya siapa iya pandah lelah iya atau atau apa si laki-laki pengen nikah minta istrinya berlebihan ya Allah berikan istri yang cantik pinter hafizho dokter insinyur pinter masak gitu berbaktu sama orang memang ada seperti itu ya enggak ada yang kaya yang nurut yang mau diapa-apain mereka enggak ada ya enggak ada makanya kalau minta doa jangan ber jangan berlebihan yang normal normal saja lumrahnya orang gitu ya sekitar minta mobil minta rumah minta anaknya berhasil minta selamat dunia akhirat dilindungi dari semua kejahatan normal lumrah kan gitu jangan ber jangan ber ya Allah memberikan aku kekuatan bisa ngangkat mobil tangan satu tangan ya untuk apa juga sih untuk apa mending ya Allah memberikan aku ilmu agar bisa gambar mobil ngerakit mobil yang bagus malah dapat duit gitu kan dan berdapat kekuatan ngangkat mobil dengan satu tangan jadi jangan berlebihan dalam berdoa nah kemudian adab yang selanjutnya ini adab yang paling penting taruh disini jangan sampai kita merasa doa itu adalah timbal balik kepada Allah subhanahu wa ta'ala maksudnya jangan sampai ada di hati kita bahwa kalau sudah doa maka Allah wajib mengabulkan gak boleh itu kenapa gak boleh Allah bukan pesuruh kita kita ini hambanya Allah ta'ala mau dikabulkan atau tidak terserah pada Allah ta'ala nah ibuna atailah ngedem ngedemin kita menangkan kita benar Allah subhanahu wa ta'ala menjanjikan bakal di istijabah bakal dikabulkan tapi apakah pengkabulan itu sesuai dengan yang kita minta belum tentu apakah waktu dikabulkan itu sesuai yang kita minta belum tentu juga dikabulkan atau tidak terserah Allah permintaan mana yang bakal diberi terima dikabulkan oleh Allah juga terserah Allah waktunya kapan itu juga semua terserah Allah subhanahu wa ta'ala kitanya minta pada Allah ta'ala minta ini itu dan sebagainya kata para ulama pengkabulan doa itu banyak sekali wujudnya yang pertama kita minta A dikasih A itu pengkabulan namanya Pak Iskandar doa karena melihat senyumannya Bu Ririn gitu mungkin kan ya terpesona langsung doa gitu dikejar ya Allah apa jodohkan aku dengan Bu Ririn benar minta A dikasih A benar benar kadang mintanya A dikasihnya B tapi itu menurut Allah lebih baik kalau memang seperti itu ya malah syukur Alhamdulillah ya bisa jadi dalam Al-Quran bisa jadi kalian benci sesuatu ternyata itu justru lebih baik bagi kalian kadang orang pengennya punya anak laki-laki dikasihnya sebaliknya anda yang pengen punya anak perempuan dikasihnya laki-laki giliran sudah tua baru oh benar pilihan Allah ini lebih baik yang punya anak laki-laki ternyata anak laki-laki ini bakti bakti ngasih nafkah kepadanya benar-benar apa kebutuhannya dicukupi haji dihajiin umroh diumrohin apa semuanya kebaikan jadiin wasilah diberi oleh anak laki-lakinya benar padahal dulu pengennya anak perempuan yang pengen anak laki-laki ternyata dikasih perempuan sebaliknya ada loh bu ada saya berapa kali ketemu orang itu tiap hamil itu doain ya semoga perempuan karena sudah banyak anak laki-lakinya atau pengennya anak laki-laki ternyata dikasih perempuan nah giliran dikasih perempuan kayak gak seneng gitu awalnya giliran sudah tua ternyata hidup yang rawat siapa anak perempuannya ini baru Alhamdulillah ternyata benar pilihan Allah itu lebih baik si perempuan terkesima dengan ketampanannya fulan mungkin teman kerjanya teman kuliahnya berdoa pada Allah semoga jadi suamiku gak dikasih sama Allah dapat suami yang biasa-biasa ganteng juga enggak jelek juga enggak gitu nah giliran sudah nikah nih dengan yang biasa biasa ini rezekinya ternyata malah dibuka jadi kaya kan gitu ya bisnisnya berkembang anak-anaknya soleh-soleh habaik semuanya akur nah giliran yang dia dambakan tadi nikah sama temennya ternyata KDRT ya di hatinya Alhamdulillah dulu gak gak jadi nikah sama saya kalau jadi saya yang ditonjokin itu mungkin iya apa enggak iya atau malah mungkin malah melakukan pembunuhan walaiknya Duhillah pada istrinya sendiri jadi Alhamdulillah dulu kakak nikah sama saya coba kalau nikah dengan saya saya mungkin korbannya iya apa enggak lelah iya jadi kadang-kadang permintaan kita A diganti ke B karena itu lebih baik menurut Allah bagi kita iya kemudian kemudian kadang-kadang permintaan kita A, B, C, D banyak kagak ada yang kelihatan terwujud lah wujudnya apa bisa jadi diganti dengan Allah subhanahu wa ta'ala menghindarkan kita dari kemalangan doa itu adalah senjata yang bisa menolak takdir Rasulullah juga berdoa Allahumma inni audu bika min jahdil bala wadarak saka'i wasu'il qada' wasyamatat al-a'da ya Allah aku berlindung kepada mu mohon hindarkan aku dari keburukan takdir takdirnya udah mau terjadi doanya menghalangin udah takdir buruknya tidak jadi mintanya ya Allah minta hari ini semoga bisa makan ini itu bisa pengen makan di restoran sana enggak dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kenapa ya karena takdirnya kalau dia berjalan ke restoran itu di tengah jalan bakal ada eksiden kecelaka enggak dikabulkan makannya oleh Allah justru kecelakaannya dihilang dihilangkan pilih mana pilih mana bu pasti pilih terhindar dari musibah iya kan iya dan bisa jadi wujud dari pada istijabah adalah Allah subhanahu wa ta'ala mengakhirkan permintaan kita itu banyak riwayat menyebutkan nanti manusia sebagian manusia itu menemukan bahala yang begitu agung derajat yang mulia dimana di akhirat dari mana dari doa-doa yang dimenajatkan dari permohonan-permohonan yang dilantunkan disenandungkan pada Allah subhanahu wa ta'ala jadi jangan pernah merasa jangan pernah merasa sudah doa kok enggak dikabulkan justru ini yang kata baginda nabi akan dikabulkan permohonan dan doa-doa umatku selama tidak terburu-buru yang terburu-buru itu seperti apa ya nabi kata nabi mereka-mereka yang mengatakan aku sudah berdoa tapi tidak dikabulkan iya jadi kata ibn Attaillah Allah menjamin diijabah tapi dalam pilihan Allah bukan pilihan kita bisa jadi perkara-perkara yang kita minta itu tidak baik menurut Allah makanya tidak dikabulkan ada orang minta kaya minta sukses tapi Allah tahu jika ini orang kaya sukses justru dia bakal terlena nurhaka pada Allah maka tidak dikasih sukses biarin dia tetap dalam kondisi seperti itu karena yang cocok bagi dia adalah kemiskinan paham ya ada orang yang dalam kondisi miskin minta kaya oleh Allah dikasih kekayaan karena Allah tahu ini orang kalau tetap miskin malah jadi rusak makanya dikasih kayaan oleh Allah dan kita itu tidak tahu yang penting kita berdoa dengan adab-adabnya yakin pasti kita dapat kebaikan waktunya kapan terserah Allah mau mengabulkan enggak terserah Allah yang dikabulkan apa juga terserah Allah karena kita enggak punya hak memaksa mewajibkan apapun pada Allah Ta'ala waktunya kapanpun juga terserah Allah mau langsung dikabulkan iya bisa kadang nunggu kapan juga iya terserah Allah Ta'ala orang itu kadang pengen haji doa pengen haji dari tamat SD pengen haji bahkan nulis cita-citanya pengen haji kapan dikabulkannya usia SD paling 10 tahun udah pengen haji dikabulkannya usia 60 tahun setelah 50 tahun iya bandah iya terserah Allah setelah nikah itu doanya ya Allah pengen pindah dari rumah kontrakan kepada rumah minimal cicilan gitu mungkin pengen pindah dari nge-grab dari nge-go ke jadi yang milik sendiri gitu tiap hari naik motor nge-grab pengennya naik motor sendiri mau pergi jauh tiap hari nyewa mobil pengennya punya sendiri doa nikah punya anak pengen punya kapan dikabulkannya terserah Allah waktunya bukan kita yang menentukan semuanya terserah pada Allah subhanahu wa ta'ala jadi tetap berdoa karena doa adalah ibadah tetap berdoa dengan doa kita menimbun menyimpan insyaallah pahala tetap berdoa dengan doa kita menjaga untuk selalu merasa menjadi hamba tetap berdoa karena doa adalah bukti bahwa kita menghamba pada Allah wa ta'ala walahu ala besawat mungkin kalau ada yang ditanyakan silahkan